Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB yang juga bakal cawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar bertekad bisa mengungguli Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kandang Banteng di Jawa Tengah. Hal ini diungkapkan Gus Muhaimin setelah bersafari ke sejumlah pesantren di Jawa Tengah untuk mengungguli PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Pada pemilu 2024, Muhaimin memberikan instruksi pada seluruh kadernya menjalankan kampanye ide dan gagasan yang prorakyat. Kader PKB di Jawa Tengah diminta turun langsung mendatangi rumah-rumah warga. Dalam safarinya ke Jawa Tengah ini, Muhaimin sekaligus memohon doa restu kepada para kiai agar dirinya bersama bakal cawapres Anies Baswedan bisa memenangi Pilpres 2024. Kulonyuun Panteng dengan Sedoyo memerintahkan Sedoyo Anak Buah bergerak masif dua bulan ke depan ini, dua bulan ke depan ini. Insya Allah targetnya gak usah dur-dur PKB mengalahkan PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Tuh, percaya diri apa enggak? Enggak. Kok domangan sego ini kok oti? Kok bedanya? Masuk kalah terus. Insya Allah 2024, PKB mengalahkan PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Amin. Amin.